Dalam komunitasnya, mereka sangat terkenal di industri hiburan. Kehidupan dan karirnya sangat sukses berkat kerja kerasi. Namun imajnya menjadi tercoreng karena kasus kejahatan yang dia lakukan. Bagaimana kisahnya? Saya akan bahas di sini. Terima kasih telah menonton! 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 Suatu hari, seorang pemulung menemukan potongan tubuh manusia yang ada di dalam tas plastik berwarna hitam dekat tong sampah di Ensino, yang jaraknya sekitar 5 mil dari rumah keluarga Samuel di Tarzena, California. Pada tanggal 8 November tahun 2023, melalui sambungan 911, pria pemulung itu melaporkan temuannya pada pihak kepolisian. Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa jasad itu untuk diidentifikasi. Setelah diketahui identitasnya, ternyata jasad itu adalah May Lee, istri Samuel Heskel, yang mana sebelumnya telah dilaporkan sebagai orang hilang. Setelah mengetahui identitas jasad itu, petugas polisi langsung datang ke rumah Samuel. Saat itu tidak ada yang mencurigakan di dalam rumah tersebut. May Lee, wanita Asia, kelahiran tahun 1986. Dia tewas di usianya 37 tahun. Dalam pernikahannya dengan Samuel Junior, mereka dikaruniai tiga orang anak, yang berusia 6 tahun, 8 dan 12 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Tarzana, Los Angeles, Amerika Serikat. Bersama kedua orang tua May Lee, yang bernama Yan Xiang Wang, saat ini berusia 64 tahun, dan Go Sun Lee, usia 72 tahun. Petugas polisi mendapatkan laporan dari para pekerja harian bahwa pada tanggal 7 November, empat pekerja harian disuruh mengangkut beberapa plastik hitam sampah. Mereka diberikan bayaran 500 USD atau kurang lebih setara 7 juta rupiah. Saat para pekerja itu bertanya tentang isi kantong itu, Samuel mengatakan bahwa itu berisi batu dan peralatan Halloween. Namun pekerja yang penasaran mengintip isi kantong itu. Betapa terkejutnya dia melihat bagian tubuh pusar manusia ada di dalamnya. Tentunya mereka tidak ingin terlibat atas perbuatan Samuel dengan mengembalikan uang dan kantong hitam itu. Kemudian salah satu seorang dari mereka menghubungi polisi untuk memeriksa kantong hitam yang ada di luar rumah Samuel. Namun saat itu, polisi yang tiba di lokasi tidak menemukan kantong tersebut ada di sana. Sehingga petugas polisi meninggalkan lokasi tanpa mendapatkan bukti. Saat polisi tiba di lokasi rumah Samuel, dia sedang sibuk menyelesaikan kejahatannya dengan menggendong sendirian kantong-kantong hitam tersebut. Dia membuang sendirian kantong hitam itu ke tempat sampah yang ada di Blok 16000 Ventura Boulevard. Hal tersebut diperkuat oleh foto dan CCTV yang ada di lokasi. Hingga kemudian, para penyelidik kembali lagi ke rumah Samuel yang ada di Blok 4100 Coldstream Terrace. Dan di sana ditemukan banyak bekas darah di dalam rumah Samuel. Dan penyelidik juga menemukan barang bukti lainnya. Namun kedua orang tua May belum diketahui keberadaannya. Samuel ditangkap atas dugaan pembunuhan istrinya dengan uang jaminan 2 juta USD. Menurut catatan pengadilan, Samuel pernah bermasalah dengan hukum. Dia pernah ditangkap atas tuduhan penyerangan dengan senjata pada tahun 2008. Dan diberi masa percobaan 3 tahun. Menurut kesaksian tetangga, Samuel sangat aneh. Sepertinya dia sakit atau ada sesuatu yang kurang beres pada dirinya. Dia sangat terobsesi dengan senjata. Dia koleksi senjata api, pedang samurai, busur panah yang menjadi pajangan di sekitar rumahnya. Namun May tidak suka dengan pajangan-pajangan itu. Yang dia inginkan, Samuel membuang semua itu. Dan here's the plot twist. I'm totally superficial. Shouts out to LinkedIn for just making it so much more streamlined for me to be told no repeatedly. My resume says unhappy, bitter, resentful, and really good at ordering off the menu. Shouts out to the waiter at the restaurant above Nordstrom's for just like completely burning out of my filet. Like, what kind of a monster are you, homie? I can't even imagine reading one of these homeless people's signs. It's very Brad Cooper trying to like reconnect with Irina Shayk. Like, oh hey, sorry about before. Yo, shouts out to my big homie for like buying me camel lights throughout middle school and high school. I now have lemonade colored tea. If you see me typing really fast, like looking really productive on my laptop, just like typing, typing. Chances are I'm just typing random letters and numbers. I went to a tech conference real quick, you guys, by mistake. And the number one thing they talked about was consistency, like be consistent. Now I'm consistently never going to stop drinking. Yo, shout out to my boy, Keyon. He is a game developer, game designer, educator. He's an entrepreneur. I'm literally dumping entire bags of shredded cheese into my mouth. Yo, shout out. Tetangga itu pun memberikan kesaksian pada polisi bahwa pada malam hari tanggal 7 November, anaknya mendengar suara teriakan minta tolong. Dan mendengar suara pintu mobil yang dibanting, lalu terdengar suara mobil yang melaju dengan kencang. Saat hal itu terjadi, tiga anak-anak Samuel dan May sedang menginap di rumah neneknya. Dia sangat aktif di media sosial dengan nama Sam Haskell Junior, Samuel Basinger, dan Traggy Streets. Pada halaman TikToknya, Samuel menunjukkan keanehan melalui ucapan yang dia bagikan ke publik. Dia mengatakan pada tahun 2022 sangat tertarik pada Brad Pitt. Kurang jelas maksud dari ocehannya pada video itu. Apakah maksudnya mencibir atau hanya bercanda? Dalam ocehannya, dia membahas tentang stick yang gosong. Dan pada video itu, dia berbicara tentang perasaannya yang sangat kesal. Dia merasa hidupnya sangat pahit, tidak bahagia. TikTok dan Instagramnya memuat postingan tentang Hollywood dan mengolok-ngolok gosip selebriti. Penangkapan Samuel Haskell sangat mengguncang lingkungan mereka di Tarzana. Tempat keluarga tersebut tinggal dan sangat mengejutkan rekan sesama industri hiburan. Kasusnya masih menjadi misteri. Apakah mungkin dia depresi karena masalah keuangan? Akan tetapi sepertinya hal tersebut tidak mungkin. Karena sebelum penangkapannya, Haskell Junior sedang mengerjakan debut penulisan dan penyutradaraan Harvard Law yang dibintangi oleh Mikey Koga, Alex Kawaguchi dan Kelly Goh. Atau mungkin karena istrinya memasak stick yang gosong? Alias terlalu matang. Banyak hal yang mungkin menjadi faktor penyebab. Namun, menurut saya kemungkinan dia sangat depresi sehingga menjadi psikopat dadakan. Hingga konten ini saya buat, kasusnya masih dalam penyelidikan kepolisian lebih lanjut. Anak-anak mereka sekarang berada di tempat Departemen Layanan Anak dan anggota keluarganya. Persidangan Samuel dijadwalkan pada tanggal 8 Desember tahun 2023. Kita doakan saja semoga kedua orang tua May segera ditemukan. Semoga keadilan berdiri tegak dan benar. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan jahat dan dilindungi dari orang-orang yang jahat. Terima kasih Sobat Yulau. Salam!